Di subdit pukul 17 waktu Indonesia, Bara Pemirsa Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pemuka agama ke istana. Pada kesempatan ini, Joko Widodo menitip pesan perdamaian dan toleransi ke para pemuka agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang sejak pagi mendampingi Presiden menyatakan silaturahmi dengan para pemuka agama diantaranya seperti para ulama asal Aceh sekaligus sebagai tabayun. Pada kesempatan ini, Presiden mengklarifikasi sejumlah isu atau kabar bohong yang menyerang dirinya, seperti isu PKI, antek asing, hingga kriminalisasi ulama. Selain bertemu ulama asal Aceh, Presiden juga menerima kedatangan pengurus organisasi dari Pari Sada Hindu Dharma Indonesia, serta Persekutuan Gereja Indonesia. Ini baru saja sejumlah ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Aceh itu juga hadir menyampaikan kondisi perkembangan kehidupan keagamaan saat ini di Aceh. Dan juga harapan-harapan mereka agar pemerintah tetap memberikan perhatian yang besar dan terus meningkatkan kehidupan keagamaan di sana. Di mana karena Pak Jokowi telah menyesalkan hari santri, kami dipesantrenkan, harusnya terima kasih. Terima kasih inilah salah satu, terima kasih kami ke sini. Dan juga Pak Jokowi kan sedang banyak musibah di hok sini, hok sana. Kami juga mau menialisir, menialisir hok-hok itu supaya orang-orang selalu cakap yang benar, jangan cakap yang bohong-bohong. Tidak dapat mempercayalahkan umat, itu saja yang pernah tetap sabar dan tabah, dan juga melanjutkan program-program yang prioritas keluan dapat menyelesaikan apa-apa yang belum diselesaikan. Nantikan News Update 1 jam mendatang, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.